Keluar kamu Fanya, anak si Alan. Mbak itu bukannya ibu, ibu ngapain kesini lagi? Sudah jangan takut, lebih baik kita kembali ke sawah. Salsa meremas tangan kakaknya, takut wanita paruh bayar tersebut membuat onar lagi. Keduanya memilih kembali ke sawah di mana Pak Darmawan bekerja, Salsa dan juga putrinya yang berada di gendongan ikut Fanya mengantarkan makanan untuk beliau. Tapi, langkah mereka disedari pria yang menemani mantan ibu tirifanya yang sedari tadi menunggu di atas motor. Mau kemana, kalian? Jangan kabur, kalian. Dasar anak tidak tahu diri, sudah ditolong. Ini balasanmu. Aku tidak terima kamu makan uang suamiku. Kamu harus kembalikan uang yang kamu makan dan cepat pergi dari rumah suamiku. Diremas tangan Fanya hingga melintih kesakitan, bu, tolong lepas. Kasihan bak Fanya. Ibu, sudah dari tadi, basa-basi Fanya berusia mengalihkan agar berhenti menyakiti lengan. Kamu, ternyata di sini. Masih kamu maafkan dia. Payah. Dasar Putri Salju, umpat beliau tidak habis pikir. Aku ingatkan kamu, jadi anak jangan terlalu baik. Kamu akan menanggung akibatnya, tutur beliau seraya menepuk-nepuk pipi salsa diram. Gara-gara anak ini beliau gagal menjadi orang kaya bahkan suami yang dulu sangat menyayangi tega mengusir. Jadi, jangan sok ikut campur. Jauhi keluargaku. Kalau kamu tidak ingin terjadi apa-apa denganmu dan keluargamu, imbu beliau seraya tangan kanan mencengkram keras wajah ayu ibu anak satu tersebut. Pak Darmawan yang sedang menanam padi tiba-tiba seperti sayup-sayup mendengar suara almarhum istri beliau memenggil hingga tiga kali. Hati juga mulai berasa tidak tenang terus kepikiran putrinya yang baru saja pergi. Lantas, karena hati terlalu risau beliau tergesa-gesa keluar dari sawah menyusul pulang ke rumah. Semoga Fanya tidak terjadi apa-apa. Benar, firasat beliau tidak melenceng. Di depan mata di sana, wanita tua itu kembali menarik rambut putrinya hingga mendongak. Cepat-cepat mendekat sebelum tubuh Fanya didorong hingga terjungkal ke belakang. Beruntung Pak Darmawan tidak kalah cepat ditangkap tubuh putrinya yang sedang mengandung. Sangat membahayakan janin yang ada di dalam perut. Jika, beliau terlambat satu detik saja entah apa yang terjadi dengan calon cucu dirahim. Bakfanya, pekik Salsa kaget tangan refleks menahan lengan kakaknya agar tidak terjatuh. Karena kurang seimbang ia dan putrinya terjerembab ke bawah, belakang kepala Salsa terbentur aspal. Bernasib baik putrinya ia peluk tidak ikut terbentur. Bayi tersebut menangis kencang kaget dan juga mungkin kesakitan tertekan tubuh dan lengan ibunya. Salsa, kamu gak apa-apa? Pak Darmawan setelah memastikan putrinya berdiri dengan benar lalu diambil bayi tersebut dari gendong ibunya untuk diserahkan ke Fanya. Ngapain kamu kesini lagi? Pergi sana! Aku tidak terima ya mas, aku akan membuat perhitungan atas rasa sakit perlakuan mas yang tidak masuk akal. Mengusirku demi anak kurang ajar ini. Diajak kedua putrinya kembali ke rumah dan menanyai keadaannya satu per satu. Sah, kamu tidak apa-apa? Masih sakit kepalanya? Tanya beliau khawatir. Tidak apa-apa, gak keras betul kok kejedotnya tadi. Diperiksa belakang rambut Salsa untuk memastikan apa ada yang luka atau memar. Bengkat sedikit kepalamu. Digosok-gosokkan agak kasar rambut itu sebelum berdoa dan ditiupkan di tangan hingga beberapa tetesan mujarab. Salsa tertawa dulu diperlakukan seperti itu seperti anak kecil, malah ketawa. Biar cepat sembuh, gak tambah bengkak, sentap beliau. Bapak lucu. Lucu, lucu, oma beliau kesal. Orang tua dibilang lucu, sumut beliau berjalan ke belakang rumah untuk membersihkan badan. Nanti kalau masih tetap sakit, bilang bapak. Kita ke rumah sakit. Tibalah waktu Aris dipersilahkan mengikirkan ijab kabul di depan abah yang mempersunting putrinya. Suasana berubah jadi harus saat dipertemukan dengan istri kecilnya yang belum lulus sekolah. Digaruk belakang telinga malu campur bingung canggung, anak sekolah yang dulu dia goda di halte kini sudah resmi menjadi istrinya. Kok jadi gini, ucapnya dalam hati geli, mengingat bagaimana cara Tuhan mempertemukan jodohnya yang lama tak kunjung datang ternyata masih bocil. Bertemu pun baru dua kali dan ini untuk ketiga kalinya status mereka sudah berubah, yang tidak halal menjadi halal. Diminta Aris mengulurkan tangan ke istrinya, darah maju mundur mengambil telapak tangan besar itu yang kini sudah sah baginya antara malu, ragu dan takut. Belum pernah baginya menyentuh lelaki selain ayahnya membuatnya sedikit kikuk. Dituntun oleh sang prias meski sedikit memaksa agar mau menyentuh telapak tangan suaminya. Ayo neng tidak papa, sudah sah. Darah menggeleng, ia benar-benar malu takut tetapi prias tetap saja memaksa agar mau menyambut tangan yang mendantung di depannya. Tidak papa. Semua berjalan lancar hanya pengantin laki-laki yang salah tingkat sendiri di atas pelaminan, tidak hentinya membersihkan keringat yang terus menekas di dahi. Bagaimana tidak grogi, dipajang di atas pelaminan sendirian hanya ditemani gadis yang baru dikenalnya dan di mana semua mata yang hadir memandanginya tersenyum. Bukan kaleng-kaleng bukan orang biasa yang menetapnya dari dekat di depan situ. Bersorban semua, semakin panas dingin dibuatnya. Ini baru begini saja sudah begini, apalagi nanti? Oh tidak melewati hari-hari di sini sendiri bersama beliau-beliau? Oh? Apakah mungkin bisa? Bolehkah kabur? Dilirik sekilas istrinya yang terus menunduk mermas tisu di tangan, niatnya hanya sebentar tapi bikin penasaran. Dia ngapain sih? Waduh mas Aris, segitunya melihat istrinya, neng darah. Baru sadar ya mas, neng darah cantik? M. A. T. Umpatnya di dalam hati, bisa-bisanya mata ini. Aris seketika ikut menundukan pandangan malu aksinya di pergoki, semakin keringat dingin dibuatnya penyambutan yang dibawakan pihak dari keluarga pengantin perempuan tidak henti-hentinya menggoda keduanya. Sedangkan, darah sendiri langsung menjaga jarak bingung tipinya merona merah. Kapan ini berakhir? Aris yang merasa khawatir dek darah takut semakin mati kutu seperti dirinya, atau mungkin malah lebih, dilirik lagi sedikit jangan sampai menoleh bisa runyam. Jangan cuma dilirik mas, lihat juga sudah boleh. Betul deh, bah? Kan, kena lagi. Eh. Maaf dek darah, mas Aris hilaf lagi. Darah tersenyum, entah hatinya gelisah aja mendengar penutuan Aris barusan. Alhamdulillah, akhirnya keponakan om yang cantik ini tersenyum juga. Kasih tahu om, nduk. Masnya tadi bisikan apa? Maaf lagi, mas Aris bakal diam. Darah menyunggingkan senyum lagi malah semakin lebar tanpa memperlihatkan giginya, menurutnya semua perkataan suaminya barusan mampu membuat hatinya tergelitik. Sedikit bisa mengurangi rasa malu di atas pelaminan ini, sampai adik dari ayahnya tadi bilang apa tidak didengarnya. Waduh bapak ibu, saya dicueki. Benar-benar mas Aris mampu mengalihkan dunia keponakan saya. Berasa mengontrak saya di sini. Tawa hadirin semua dibuatnya pecah tiada henti atas jenaka adik ragilnya abah tersebut. Ingin banget rasanya Aris menghilang dari panggung ini. Tanpa sengaja menatap ke arah depan di mana kedua adiknya saling bisik menertawakan penderitaannya yang dialami saat ini. Apa dia saja yang terlalu bapar? Awas kalian, putelan kalian nanti.